Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you are fine Before we start our study today Let's pray together So that the knowledge we get today can be useful Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai materi kelas 8 Yakni pada chapter 4 Invitation Khususnya to invite someone to do something Kalian pasti pernah mengundang atau mengundang teman kalian untuk datang ke rumah kalian Ataupun kalian pernah diundang oleh teman kalian untuk datang ke rumahnya Kalian pasti pernah mengalami salah satu situasi tersebut Nah dalam bahasa Inggris undangan disebut dengan invitation Yang berasal dari kata invite Artinya undang Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai verbal invitation Yakni undangan yang disampaikan secara langsung dari mulut seseorang Jadi bukan undangan yang tertulis Seperti misalkan kertas undangan pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya Ketika kalian ingin mengundang seseorang secara langsung Kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan yang biasa digunakan Yang pertama kalian bisa menggunakan Would you come to? Artinya maukah kamu datang? Jadi disana kalian bisa tambahkan Misalkan kalian mau mengundang untuk datang ke rumah kalian Would you come to my house? Maukah kalian datang ke rumahku? Atau kalian mau tambahkan Maukah kalian datang ke acara ulang tahunku? Would you come? Would you come to my birthday party? Oke Kalian bisa kemudian menggunakan Kata selanjutnya Kalimat selanjutnya Misalkan Would you like to? Bisakah kamu untuk? Would you like to come to my house? Would you like to come to my dinner? Bisakah kau datang ke acara makan malamku? Kemudian bisa juga menggunakan ungkapan Do you like to come? Maukah kamu datang? Kemudian I would very happy if Aku sangat senang jika Jika kau datang ke pestaku I would very happy if you come to my party Aku akan sangat senang bila kau datang ke rumahku I would very happy if you come to my house Kemudian bisa juga dengan kata berikutnya We would be pleased if you could Kami akan sangat senang jika kamu bisa Kami akan sangat senang jika kamu bisa menghadiri acara ini We would be pleased if you could present this event Atau bisa juga What about hanging out with us today? Nah ini yang paling sering kalian gunakan ketika kalian ingin mengajak teman kalian jalan-jalan Benar kan? What about hanging out with us today? Bagaimana dengan pergi keluar bersama kami hari ini? Oke Nah Ungkapan mengundang seseorang ini Membutuhkan responde dari seseorang yang diundang Ada dua kemungkinan Ya ini undangannya diterima Atau undangannya ditolak Nah berikut ini beberapa ungkapan Yang biasa digunakan ketika kalian ingin menerima undangan dari seseorang Jika kalian bersedia hadir Ketika kalian diundang secara langsung oleh teman kalian Kalian bisa menggunakan kata Oke I will be there Oke aku akan datang Atau alright I'll come Baiklah aku akan datang Bisa juga kalian gunakan kata We'd like very glad to Biasanya kalau undangan kan kata yang paling sering digunakan itu Come datang Kami akan senang untuk datang Datang kemana? Misalkan itu acara Acara berkumpul bersama Nah sampaikan disitu ya Setelah kata tu nya Atau mengucapkan terima kasih Tanpa memberi alasan Berarti kalian sudah menerima Thank you very much for inviting me Terima kasih banyak sudah mengundang saya Sure I'm coming Tentu saja aku datang I'd like love to come Aku akan sangat senang untuk datang What a delightful idea Ide yang sangat menyenangkan Nah ini ungkapan dan masih banyak lagi Respond yang bisa kita gunakan ketika kita accepting the invitation Ketika kita menerima undangan tersebut Kalian bisa searching di google Atau kalian cari di buku-buku pelajaran Yang kalian miliki Maka lebih banyak lagi kata-kata yang biasa digunakan Untuk menerima undangan Oke Next Nah selanjutnya ini adalah ungkapan yang biasa digunakan Ketika kita ingin menolak sebuah undangan langsung Oke Yang pertama Lihat disini biasa digunakan I'm very sorry I don't think I can go Maafkan aku sepertinya aku tidak bisa pergi Atau menggunakan kata I like to but Nah disini kita mengapresiasi dulu undangan tersebut Kita berterima kasih Seperti aku ingin Nah artinya kita mau sebenarnya Kemudian kita ungkapkan alasannya but Misalkan kalian sedang sibuk I am busy now Atau I am busy tomorrow Saya ingin Tapi Saya sibuk sekarang gitu ya I will busy tomorrow Aku akan sibuk besok Kemudian I'd love to Sama artinya Aku ingin But Tapi Misalkan Ada yang ingin kukerjakan I have something to do Aku Ada sesuatu yang ingin kukerjakan Kemudian Ada kata I wish I could But Nah jadi rata-rata dia Mengungkapkan apresiasinya dulu Dengan undangan Kemudian Menyebutkan Kata but Tapi Yang artinya Ingin Menolak Menolak undangan tersebut Kemudian Kasih reasonnya Alasannya apa Kemudian Berterima kasih Dengan undangan dari seseorang Yang dulu juga bisa Thank you But I can Maafkan Terima kasih Tapi Aku tidak bisa Kemudian ada I'm sorry I can Maafkan aku Aku tidak bisa Kemudian ada I don't think I can Sepertinya Aku tidak bisa Sorry I'm very busy Maaf Aku sangat sibuk Sorry Maybe next time Maaf Mungkin lain kali Sorry I think I can Nah Masih banyak lagi juga Ungkapan yang bisa kalian gunakan Ketika kalian ingin menolak Undangan dari seseorang Baiklah Kita akan lanjutkan Materi kita selanjutnya Ibu akan memberikan mengenai Contoh-contoh dari Ungkapan Mengundang Kita akan lanjutkan setelah jeda Hai everyone Welcome back to English Class with me Nah Sekarang ibu akan memperlihatkan beberapa contoh Dari ungkapan mengundang seseorang Kalian bisa lihat di buku paket sekolah kalian Pada halaman 49 Nah Ibu akan bacakan Halo Benny Di sini kalau kita perhatikan Yang pertama itu Si Benny Edo menanyakan kabar Ini sepertinya percakapan Melalui telepon Edo menanyakan kabar Kemudian di jawab Kemudian di jawab Selanjutnya si Edo Itu menanyakan Kepada Benny Apakah dia akan datang ke pesta ulang tahun Lina Nah Si Benny bilang dia akan datang Tentu Dan menanyakan kembali Tentu saja aku akan datang juga Nah di sini ada ungkapan Let's walk together to her house Ayo Jalan bersama ke rumahnya Atau ayo barengan ke rumahnya Nah Ini adalah ungkapan Mengajak Atau Mengajak Untuk Melakukan sesuatu tadi Kemudian Di respon oleh si Benny Oke katanya Berarti dia Menerima Ajakannya tadi Kita masuk selanjutnya Nah Di sini Ada Empat orang Yang sedang Makan Kemudian Yang pertama Laki-laki yang bertopi Dia bertanya Would you like to come To my house tomorrow Maukah kau datang Ke rumahku besok Kemudian Perempuan yang berbaju Orang Menjawab Merespon Thank you very much For inviting me Nah Kalau jawabannya Thank you very much For inviting me Ini berarti Si perempuan ini Menerima atau menolak Ya Betul sekali Jadi Perempuan berbaju Orang ini Dia menerima Ajakan Untuk Datang ke Rumanya besok Kemudian Laki-laki berbaju hijau Menanyakan Teman di depannya What about you Rini? Bagaimana denganmu Rini? Kemudian Rini menjawab I'm sorry I don't think I can go Maaf Aku tidak bisa Pergi Nah Kalau aku tidak bisa pergi Berarti Rini menerima Atau menolak Ya Tentu saja Menolak Kita lihat Contoh selanjutnya Nah Ada dua Orang perempuan Yang pertama Dia mengundang Dengan menggunakan Ungkapan Would you come To the cinema With me tonight? Maukah kau Pergi ke bioskop Dengan ku malam ini? Temannya menjawab That sound A nice idea Kalau jawabannya That sound A nice idea Kedengarannya ide yang bagus Kira-kira Menolak Atau menerima Accepting Atau declining Ya betul sekali Ya betul sekali Menerima Temannya menggunakan Ungkapan That sound A nice idea Contoh selanjutnya I like to invite you To have lunch Aku ingin mengajakmu makan siang I'm sorry I can't Maaf aku tidak bisa I'm going to have lunch with Jamie He'll be here soon Maaf aku tidak bisa Aku akan pergi makan siang dengan Jamie Sebentar lagi dia datang Disini jelas terlihat Kalau si perempuan menolak undangan makan siang dari temannya Karena alasannya dia sudah memiliki janji Kita akan lanjutkan lagi materi terakhir kita Setelah jeda berikut ini Welcome to English Class with me Nah sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini tadi Nah hari ini kita belajar mengenai invitation Khususnya verbal invitation Yakni menggunakan ungkapan To invite someone to do something Kalimat yang kalian gunakan antara lain adalah Would you like to? Do you like to? Would you like to? Dan masih banyak lagi Kemudian kalian juga bisa merespon Ungkapan Invite someone to do somethingnya Dengan menerima undangannya Atau menolak Jika menerima Kalian bisa menggunakan Oke I'll be there That's Thank you for inviting me Dan masih banyak lagi Kalian kemudian ketika kalian menolaknya Kalian bisa meminta maaf terlebih dahulu Kemudian menyebutkan alasan I'm sorry I can go Atau Thank you for inviting me But I'm I have to do something Terima kasih sudah mengundang Tetapi Nah gunakan kata tapi Untuk menyatakan alasan kalian Mengapa kalian tidak bisa datang Nah untuk kalian di rumah Agar lebih terlatih lagi Menggunakan ungkapan ini Kalian bisa membuat Sebuah percakapan singkat Bisa dengan keluarga kalian di rumah Yakni kalian cantumkan Ungkapan mengundang seseorang Yang sudah kita pelajari hari ini Oke everybody I think that's all The material today Hopefully it's useful For you to increase your English knowledge Stay healthy and safe And always study hard at home Don't forget to wash your hands Wear your mask everyday You go outside And keep social distancing See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax